Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang bersubscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya berbicara sebagai panglima besar komunitas perjuangan ekonomi pembela tanah air satu kemando mayor purnairrah mamat saleh akan sedikit memaparkan sistem kami di komunitas kami di dalam rangka membangun ekonomi dari komunitas kami nah disini kami ya dalam komunitas persaudaraan ini memiliki inisiatif untuk membuat warung bersama nah tentunya saya harus membuatkan sebuah sistem dan ini sistem ini hanya berlaku dalam satu desa tidak bisa keluar dari desanya hanya berlaku dalam satu desa ya nah sekarang saya ada di perumahan LBS 2 desa Muktiwari kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat yaitu disini komunitas peta sedang membangun warung bersama dan sekarang sudah 39 orang jadi kita utamakan komunitas yang dekat-dekat ini sudah ada penabungnya 39 orang kawan nah ini penampakannya dari depan tabungan warung peta satu kemando desa Muktiwari nah ini ada jumlah penabung ini ada 39 nah saat ini modal kami itu adalah sudah 5.771.674 rupiah yaitu pada tanggal 22 September 2021 nah disini saya akan sampaikan bahwa di hasil ya pembagian hasil daripada warung ini adalah 50% dibagikan ke penabung dan 50% itu dikeluarkan untuk pengelola warung dan kemudian untuk pengurusnya yang ada di tingkat kecamatan sampai Provinsi dan juga disudah dikeluarkan juga sakatnya 2,5% dan 7,5% namanya dana abadi atau dana aset nah disini akan saya perlihatkan kepada saudaraku terkait bagaimana kok uangnya bertambah tiap hari nah ini adalah data update update ya data update jadi nanti malam setelah ini akan input data untuk tanggal 22 nah ini ada saya langsung ke ini data ini menu tampakan menu dari depan kemudian ini ada data umum ya ini back data umum ini seperti ini ya jadi nama pengelola nya ini perdiang sahasan ya perdiang sahasan oke jadi ini alamatnya kawan balik aja ya kemudian data anggota nah ini data anggota saya saya yang paling atas di tempat ini kemudian istri saya Dewi Suraya Tambusai kemudian anak saya ada enam ya satu dua tiga empat lima enam jadi saya juga tabungkan dengan harapan ke depan anak-anak saya punya tabungan untuk masa depan dia ya jadi intas ribu dua ribu nah ini bunur dan sebagainya ini jumlahnya sudah 39 nah ini ada 39 nih ya dan disini banyak yang juga rata-rata ekonomi bawah disini kawannya jadi penabung ini rata-rata ekonomi bawah ada yang kerja dalam satu rumah karena ini kami tinggal di rumah perumahan subsidi lbs2 perumahan subsidi artinya ini golongan dan ekonomi bawah dan rata-rata disini pekerja buru ada yang buru lepas ada yang di di pabrik ya buru pabrik dan bahkan ada yang tidak punya pekerjakan dan bahkan ada anak yatim dan anak yatim piatu disini kawan ini baru kita 39 dalam waktu beberapa hari Ayo mari kita lihat tabungan dan mereka ini data dia ya data mereka oke ini data tabungan nah ini data tabungan ya nah disini ada nomor urk KTA nomor urk ini KTA ini saya eh KTA ini ya seperti kayak kalau di bank itu nomor rekening lah nah saya buat nomor KTA unik ya unik ini saya sudah hitung-hitung dan saya memang setelah lama mempelajari sistem ini saya buat sendiri saya buat sendiri ya dan itu memang butuh waktu yang melelahkan siang malam dan waktu butuh waktu yang sangat pres untuk membuat ini semua kawan ini nomor KTA saya buat unik memang jadi dari depan itu saya nomor KTA saya itu dua 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 2015 titik 11.10 artinya ini nomor KTA ini adalah diawali dari dia pertama kali masuk dalam komunitas kompet ini kamu banyak PT ini dari Sabah sampai Merauke kan ada nih sampai luar negeri PT ini banyak sekali ya cuman saya mau rapikan dulu disini di LBS ini sebagai masternya disini sebagai contohnya walaupun sudah ada beberapa warung yang jalan di beberapa tempat nah ini ya Bunda ini nomornya ya Nah kita lihat saya punya tabungan 1.672.000 Alhamdulillah ya biasa lah senior-senior ngasih eh adalah senior-senior teman-teman ngasih saya nabung nah ini tabungan saya sekiannya segini 1.600.000 ini 902 ya kalau ada lihat video sadara disitu itulah warungnya kawan seperti itulah penampakan saat ini ya tapi ini berkembang terus kawan hari-hari sebelumnya nggak segitu sih cuma sedikit nah sekarang bertambah terus coba lihat buku tabungan saya nah ini buku tabungan saya ya ini dimutasi harusnya ini dari bulan Agustus sebenarnya cuma karena ini saya perbaiki akhirnya semua buku tabungan saya mutasi ke tanggal 15 jadi saya mutasi ya semuanya tabungan yang ada di sini nah disini tanggal 15 tabungan awal atau mutasi saya 645 nah kemudian tanggal 16 sudah ada SAU nya saya dapat SAU 4659 tanggal 17 dapat lagi 1334 nah tanggal 18 saya dapat rezeki eh ini untuk adek asu untuk ini dinda ya tambah-tambah dikit ya dari ada juga keadaan dari medsos ya dari medsos dapat nah ini akhirnya tabungan saya bertambah di sini kawan ya jadi ini tabungan saya bertambah ini ya nah jadi kalau ada penambahan tabungan itu harus ditulis di atas sini tambahannya di atas sini nih ya jadi otomatis jadi situ nah kemudian itu tanggal 18 jadi tanggal 18 tetap dapat SAU berapa SAU saya seribu eh pelangi seribu seratus dua puluh sembilan rupiah karena yang satu jutanya itu eh ada rezeki saya disuruh nabung eh nabung saya nabung lah ada rezeki sedikit iya kan di ya biasalah dari media sosial ini hasilnya waktu kemarin dapat dari tiktok kalau nggak salah karena saya kan main tiktok dapat rezeki dari situ saya dapat ini ya kawannya saya kumpul-kumpulin lama kumpulin nah dapat saya tabung jadi tanggal 18 tetap dapat SAU tanggal 19 dapat lagi SAU weh dapat lagi saya kawan tanggal 19 yaitu 3898 tanggal 20 disini karena kegiatan padat maka tidak di eh eh tanggal 20 itu digabungkan ke tanggal 21 datanya ini nah kalau ada disini tertulis SHU tambah pangbes artinya ini kan tanggal 20 eh 22 itu 21 ya saya dapat ya Alhamdulillah dapat dari YouTube jadi saya dapat dari YouTube itu 2 channel saya itu 5 sekitar berapa ya 6 jutaan lah nah itu saya bagi-bagi 6 juta itu anak saya ada 6 saya bagi-bagi ya saya bagi-bagi 6 ya untuk bulan ini dari 6.900.000 total saya dapat itu ya nah itu pengolahan saya itu perbulan ya wajib ini anak saya ada 6 jadi 6 ini kalau kalau lagi begini ya dapat 5.500 lah orang itu ya ada juga yang 1 juta pokoknya 6 orang ini mengeluarkan uang 2 juta biasanya kalau lancar itu 3 juta lah ya 3 juta kalau lancar ini YouTube saya tapi karena ini turun maka ya segitulah tetap saya kasih ke anak-anak saya 2 juta udah ya kemudian saya keluarkan juga sedek anunya eh bayar cicilan rumah 1 jutaan ya hampir 1 juta 300 bayar BPJS 300 bayar Wifi 300 listrik ini karena penggunanya banyak karena sering tamu datang 1 juta kawan ya kan 1 juta terus ada tim YouTube saya udah lama itu saya belikan koin sinilai 500 ribu ada 3 orang saya bagikan koin ya kan nah eh ya biasalah rokok-rokok saya juga lah ada juga untuk beli-beli rokok saya ada terus bunda untuk uang makan sebulan itu bunda saya kasih 500 nah saya punya komitmen di YouTube saya itu di medsos eh 500 ribu saya bagikan ke penabung nah ini contohnya kawan jadi 500 ribu tiap bulan saya bagikan ke para penabung di peta ya habis duitnya cukup nggak cukup seperti itulah ya uang makan bunda 500 karena memang kalau saya itu pengolahan pengolahan normal lumayan besar karena ada 6 anak apalagi sekolah ya saya itu itu sekitar 15 jutaan per bulan ya agak-agak normal itu yang harus saya keluarkan tapi apa boleh buat ini yang ada tetapi bukan berarti kita pasrah kawan ya tetap berusaha dan saya juga kadang-kadang dapat rezeki lewat tiktok ya teman-teman saya di tiktok ya saya dikasih gift saya cairkan ya lumayan kayak tadi malam dapat lagi makanya saya bisa ngasih ke anak kalau tidak ada tadi malam ngasih gift di YouTube mungkin anak saya mungkin saya kurangi jatahnya nah ini kawan ini saya bukan menguluh kalau saya berbicara tentang kehidupan saya sendiri yang senang silahkan yang agak senang juga tidak masalah kawan ya nah jadi kalau disini ada warna biru SHU plus Panbes nah disini ada saya kasih di atas ini 10 ribu saya juga 10 ribu karena semua penabung dapat 10 ribu jadi dibagi semua ya 10 ribu nah ini dapat kecuali ini saya tak kalau komandan kumpinya atau pengolahannya dengan staffnya saya tambahkan sedikit ya ya 30 ribu lah satu orang jadi kena dua orang nah untuk apa saya mengularkan mengularkan sedekah ini saya berpikir kalau saya harus menunggu menunggu kaya baru sedekah kapan kaya nya kita nggak ngerti ya lebih baik kita bersedekah dan saya ingat pesan banyak orang termasuk sinur saya ada sinur saya bilang begini Dek kalau kau dapat rezeki dari manapun rahasia hidup keluarkanlah keluarkanlah sekatnya keluarkanlah sedekahnya dan saya lihat ya abang saya itu sukses nah ini saya ikuti jejaknya ya saya ikuti jejaknya nah ini ini tabungan saya kita lihat tabungan bunda nah ini bunda ya nah bunda dapat ya sama ya dari awal dia 530 ya esau nya jadi esau nya di tiap harian nah tanggal 18 bunda juga dapat rezeki 350 ada ya lah 350 dia ya kan akhirnya dia tabung 350 nah esau nya karena harian dia 957 rupiah ya jadi digabungkan disini nah kemudian tanggal 21 dapat juga dia esau plus pambes berarti 10.000 juga dia dapat nih nah dia tulisannya 10.000 berarti esau nya gabungan dari tanggal 20 21 gabungan itu dia 3829 ini punya bunda ya nah dibawa ini tabungan anak-anak saya kawan anak saya juga ya kecil-kecil lah mungkin saya tabungkan ya ada rezeki ini saya dia juga dapat pembagian 10.000 ya kalau ini belum ada rezeki nya disini nih saya buat ya jadi dia baru masih dapat esau ini paling tidak anak-anak saya ke depan ya karena ini masa perjuangan maka saya tidak terlalu banyak mempublikasi anak-anak saya karena ini masa perjuangan dan saya dalam waktu 5 tahun ini saya berpindah sudah sekitar 16 kali dalam waktu 5 tahun jadi mereka biar sekolah dan saya tidak publikasi karena sangat rawan karena saya masih dalam perjuangan doakan kawannya tapi saya tetap memikirkan bagaimana caranya saya membuat buku tabungan buat mereka juga ya ini ini punya anak-anak saya ada 6 saya buatkan sama semuanya ya ini sama semua mudah-mudahan ke depan ada rezeki ya saya tabungkan lagi dan ini tidak boleh diambil oleh saya maupun bunda nggak boleh ya ini untuk masa depan mereka ada 6 nah semua penabung dapat ya semua penabung dapat eh termasuk kalau ini komandan kumpinya ini ya karena dia biar dia semangat masih muda disini ada SHU plus PANBES dia 30 ribu ya dia dapat 30 ribu nih ini ya ada rezeki ya yang dari 500 itu saya bagi-bagi ya kan ya terus warung telaga asik karena loperannya udah mantap adalah dia 50 ribu saya kasih ya kalau yang di pasar kemis maupun yang di Cianjur itu bulan ini saya tidak kasih karena belum ada laporan kepada saya atur update-nya mudah-mudahan ke depan setelah ada laporan terupdate-nya 500 ribu saya tetap bagi ratakan lagi untuk bulan-bulan berikutnya nah disini para penabung saya perlihatkan saudara-saudara kuya ini semua dapat ada ada 39 penabung mulai dari saya terus istri saya anak-anak saya ini ya doakan kawan ya dari kami mulai dari kecil ini kawan ya mulai dari kecil-kecil mulai dari kecil-kecil ya ini Ibu Nur yang selalu ikut sama kami ya Ibu Nur udah seperti keluarga sendiri Ibu Nur ya ini juga dapat 10 ribu dia dari dari jadi kalau ada SAU PANBES nah ini ya ini yang di depan rumah ini di depan rumah ini nabungnya 82 ribu awalnya 80 tapi udah dapat terus terus DPSU 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 karena dia mendadak butuh sesuatu dia tarik ya kan walaupun disini tetap dia dapat nih ya kan nah tapi masih ada sisanya nih masih ada sisanya kawan dia udah tarik duitnya padahal awalnya ini nabungnya ini gak segini kawan paling sisa 5 ribu ya kan tetapi karena ada ini punaikan SAU tiap hari maka dia bertambah nah ini istrinya ya jadi saya jadikan itu pun yang ikut dalam komunitas kalau bapaknya sudah ikut otomatis istrinya ikut dan anak-anaknya ikut nah ini jadi saya urut jadi otomatis bapaknya ikut ibunya dan anak-anaknya ya nah kemudian ini ya ini ada lagi berdiansa ini kemenang kompinnya ada raihan ini ada adiknya ya anak-anaknya ini Muhammad ya kemenang provos ya kemenang provos wih dia dapat juga ini dia tabungan disini kosong ya ada yang salah nih sebentar ada yang salah dia nih sembi seti 8 oh ini bunda nggak ini ini harus ini kekeluan ah jernah bunda dulu kali itu nah berubah dia ini dia ya ini kemudian ya lanjut ini istrinya ini anaknya masih sekolah semua anak-anaknya nih ya ini yang ini eh buru-buru ya buru pabrik buru pabrik keluarganya buru pabrik nah ini Bujangan ya perontohan dari Medan nih ya kan nah ini ini semua ini bunda belum ini bunda belum kasih warna hijau ini ini harus dikasih warna biru nah ini kasih warna biru seterusnya bunda lupa lagi nih kali ya nah udah nanti diperbaiki lagi lah dan seterusnya dan seterusnya ini terus sampai terakhir nah ini juga terah sampai terakhir itu 39 ini 38 jadi semua dapat kawannya ini ini SAU dan ini lupa ini SAU plus tabungan ini bunda lupa nih plus plus tabungan jadi sementara ini bunda yang yang urus ini ya ini plus tabungan jadi disini tabungan nabung 25 ribu kemudian 403 anunya ya ini ini yang ke 39 nah ini 39 ya ini yang terhasil namanya milah milah ini tabungan awalnya ini sekitar 7 ribu tabungan awalnya dia cuma 7 ribu kemudian dapat SAU lah pembagian SAU 314 119 119 170 331 kemudian ada penambahan lagi Alhamdulillah udah 18 ribu ya ini 40 masih kosong nah saudara-saudara aku sekalian ini adalah contoh tabungannya nah disini ada contoh untuk transaksi harian warung nah ini ada transaksi harian lagi kawan jadi ada dua aplikasinya ini ada dua aplikasinya dari sinilah uang itu dibelanjakan jadi barang disini jadi barang ya ini transaksi hariannya ini saya ini saya buatkan sendiri rumusnya ini saya sendiri buatin rumusnya ini biar bunda lebih mantap ya ini ada stok barang ya ini stok barangnya nih ini stok barang kemudian disini stok masuk ya stok masuk dan disini ada stok keluar ada stok keluar jadi disini ada absen kawan nama-nama konsumennya itu yang 39 itu di absen ada absennya oh si ini belanja apa saja belanjanya jadi barang-barang yang di waring itu adalah barang-barang sesuai kebutuhan penabung di komunitas kami jadi tidak sembarang barang dijual tidak sembarang nah makanya orang-orang ini ada absennya oh tanggal 4 siapa saja belanja oh ini bunda soraya raihan budi ya opik banyak nih ada jadi ketahuan nanti para penabung ini ketahuan siapa yang belanja siapa yang tidak belanja nah yang tidak pernah belanja uangnya dikembalikan dengan keuntungannya setelah itu tidak boleh gabung lagi selama 6 bulan ya begitu ini ini saya aturan yang saya buat dan dia punya buku tabungan juga jadi kami ini berkomunitas membangun sebuah warung dengan uang kami bergotong royong dan tentunya saya harus siapkan sistem untuk mempermudah ya untuk mempermudah mereka jadi ini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan di hadapan saudaraku semuanya saya berharap ya saya berharap sebentar saya perbaiki dulu ini saya berharap kepada saudara-saudara ya ini saya besarkan dulu ya jadi sebenarnya disini kawan saya sangat berharap bagi saudaraku yang mau simpati membantu perjuangan kami kami sangat berharap uluran tangan saudaraku untuk membantu perjuangan kami ini dan kami harus mengakui kami adalah dari kolongan ekonomi bawah ya kami tinggal di perumahan subsidi tapi bukan berarti kami harus pasrah dengan keadaan ini kawan maka kami berusaha membangun persadaraan persatuan dalam sebuah bentuk komunitas untuk membangun ekonomi jadi saya walaupun dengan keterbatasan saya karena ada penghasilan di itu ya saya bagi-bagi seadanya saya masih bisa berbagi dan bagi saudara-saudara yang ingin membantu komunitas kami ini khususnya sementara khususnya yang ada disini sebagai percontohan yang ingin membantu yang ingin memberikan bantuan dalam bentuk uang kami sangat berharap kawan sebagai modal warung nah caranya bagaimana contoh ini misalnya ada yang mau bantu 1 juta ya misalnya ada si A nelpon pambes peta MPS saya punya uang 1 juta nanti jatahnya pambes 200 ribu ya buat pambes buat roko-roko pambes 200 lah tolong yang 800 ribu bagi maka saya akan bagi kepada para ponabung saya akan bagi kepada para ponabung seperti ini caranya seperti yang saya lakukan di tempat saya jadi misalnya ada yang ngasih eh tarulah 1 juta lah terus dia bilang buat pambes 200 ribu ya kan yang 800 tolong bagi tapi kalau dibilang untuk pambes tidak ada ya pambes tidak ada tolong yang 1 juta itu bagi ke penabung berarti saya tidak boleh mengambil 200 ribu nggak boleh karena ini amanah berarti saya harus bagi 1 juta itu bagi rata ke penabung nah caranya gimana baginya begini kawan seperti biasa oh kan dibagi misalnya ini 39 saya bagi 39 eh maka disini misalnya dapat tanggal 22 oke SAU siapa yang ngasih nama siapa dari mana oh saya tidak perlu disebut namanya berarti saya sebut disitu hamba Allah atau saya sebut disitu adalah eh siapa ya baru saya tulis seperti ini kayak saya ini saya mengeluarkan berarti SAU plus pambes berarti pemasukan hari itu selain SAU ada bantuan nah mungkin disini ya contoh ini oh ada bantuan nih kita ini warung kita jadi semua dibagi sebagai modal nah saya berarti disini SAU tambah mungkin hamba Allah nah saya tulis begini kawan nah oh mungkin setiap orang itu dapatnya dapatnya di Rp2.000 di Rp2.000 setiap orang di rata-rata kan otomatis masuk ini dikasih warna bukan warna hitam mungkin disini warna hijau ya warna hijau atau warna biru nah ini kawan jadi jadi kalau ada yang mau bantu Alhamdulillah ya kawan ya eh bantulah kami ini dan semoga ini menjadi amal jariah karena apa saya kalau dapat bantuan begitu saya mau sampaikan ke penabung tolong para penabung kalau ada bantuan begini kalian jangan habisi uang itu tapi itu adalah modal yang tidak boleh habis tapi silakan keuntungannya diambil kan keuntungannya tiap hari ada kecuali sangat-sangat darurat sekalian butuh duit silakan ya dengan harapan saya berharap yang memberi juga ini menjadi amal jariah jadi saya ingin orang yang membantu juga itu dia menjadi amal jariah jadi selama uang uang itu ada uang saudaraku disumbangkan disedekahkan dan saya sampaikan kepada para penabung agar uang yang pokoknya itu yang bantuan itu jangan dihabisin dia akan terus menghasilkan maka insyaallah itu akan menjadi amal jariah kawan ya ini ini yang saya bisa sampaikan semoga saudara saudaraku semuanya ya terus terang disini saya sebagai pimpinan komunitas ini sangat berharap bampuan dari saudaraku siapapun saudaraku yang simpatik dengan perjuangan kami ya silakan caranya hubungi Bunda Soraya nanti saya juga taruh di deskripsinya ya hubungi nomor Bunda Soraya agar bisa sampai ke tujuan dan setiap ada bantuan begitu akan saya update saya akan update ya saya akan sampaikan secara transparan kalau ada yang bilang pambes tolong ini ada 2 juta tapi tidak ada jatah pambes disitu tolong bagikan bagi rata saya bagi rata saya tidak akan berani ambil 1 rupiah pun dan itu dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah prinsip itu tapi kalau dia bilang ah pambes juga kayaknya ini butuh bantuan iya kan siapa tau pambes ada 1 juta buat pambes separulah untuk rokok-rokok separulah bagikan wih alhamdulillah 20% buat pambes 80% bagikan alhamdulillah pambes tidak dapat apa-apa semua bagikan rata alhamdulillah juga kawan alhamdulillah ini kenapa buat apa kalau ada yang bantu saya terus saya ambil 1 rupiah saja tapi neraka tempatnya enggak lah dan alhamdulillah itu dari dulu sampai hari ini tetap istiqomah ya terima kasih kawan terima kasih sahabatku ya ini saya perlihatkan besar-besar warungnya lah ini sejarah kawannya inilah warung kita kawan ini nah dulunya disini ini masih sedikit kawan masih masih sedikit karena penabungnya waktu itu baru uang 300 ribu awalnya sekarang dia naik 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 ya kan nah alhamdulillah udah mulai penuh ini dan terus berkembang ya dari awal 300 ribu sekarang udah lumayan sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir sebulan lah nah ini sudah berjalan itu sudah ada tabungan itu sudah 5,7 juta kawan dan ini terus bertambah tiap hari ya ini aja saudara ku terima kasih yang yang menonton ini dan tolong bantu bagikan semoga ada saudara ku sahabat MPS yang simpatik dengan perjuangan kami terus terang saya sampaikan di hadapan saudara ku saat ini saya sangat butuh bantuan dari siapapun sahabatku entah itu 10 ribu entah itu 20 ribu entah itu 100 ribu entah itu 500 ribu entah itu 1 juta dan bantuan itu akan saya masukkan ke tabungan orang-orang yang menabung para komunitas biarkanlah orang mengatakan MPS jadi pengemis tidak masalah biarkanlah orang MPS sekarang hidupnya begitu tidak ada masalah saya siap menerima semua hinaan saudara ku saya siap menerima cacian dari saudara ku yang penting satu kawan bagi saya yang penting saya tidak merampauan rakyat yang penting saya tidak menipu orang yang penting saya tidak membohongi orang ini kawan terima kasih salam hormat buat semuanya silahkan hubungi nomor A bunda soraya istri saya yang ingin membantu hubungi nomornya dulu kenapa saya tidak mau langsung ngasih nomor ini karena takutnya ada uang masuk saya tidak tahu dari mana lebih baik hubungi dulu istri saya kalau mau bantu yaitu 0821 2352 8418 saya ulangi 0821 2352 8418 terima kasih kawan saya doakan semuanya sukses selalu doakan juga kami yang baru berjuang dari bawah kami mau menuju ke atas secara pelan-pelan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi ekonomi pembela tanah air satu kemandu Mereka